Sebetulnya secara nama panggung itu udah pake nama Franky itu sejak album naif yang ke.. Oh kesebutan! Wah! Wah! Jadi oh, itu tuh! Oh! Oke, kita akhirnya sampai lagi ke video baru dari acara yang bernama Indomusik Talk di channel Indomusikram. Yes! Yes! Ini adalah sebuah.. Sebuah.. Apa ya? Sebuah hari yang sungguh indah ya Romy? Betul, hari yang sungguh indah meskipun gak keliatan ya siangat-siangat teman Gak keliatan ya, tapi hari ini.. Gua Christian Bong dan.. Gua Alfie Romy ya.. Kami senang sekali karena kedatangan FNF Project FNF Project, temen-temen mereka! FNF Project ditemani hari ini.. Karena FNF Project ini ceritanya selalu bergantar-ganti Betul! Jadi udah kolaborasi U5 dan ini katanya kolaborasi U5. Mungkin boleh dikenalin dulu.. Ya.. Mas Pepeng.. Yes! Apa sih FNF Project? Oke.. FNF Project itu.. Singkatan.. Dari Frank & Friends.. Yes! Jadi memang temanya kolaborasi.. Antara Franky.. Nama saya.. Nama asli ya.. Ya.. Dengan Friends-nya.. Oh.. Teman-teman.. Begitu.. Konsepnya begitu.. Sama siapanya bisa ya? Sama siapanya.. Memangnya gak berubah tetap.. Ya.. Yes.. Teman ya.. Teman.. Nah.. Yang sekarang kan.. Kita hari ini.. Kedatangan Rona dan Aurel.. Yaitu.. Backgroundnya gimana nih Mas? Oke.. Mungkin bisa diceritakan sendiri sama Rona atau Aurel? Background apa nih Pak? Background dari hidup saya.. Keluarga kamu.. Iya.. Dari keluarga gimana.. Terus.. Bagi ada pacaran.. Ya bukanlah.. Ya bukanlah.. Ya bukanlah.. Background kolaborasinya gimana.. Background kolaborasinya.. Awal dulu lah ya.. Iya.. Gue bisa sampe.. Kolaborasi.. Iya.. Soalnya kan kemarin lagi lumayan.. Ada kehebohan ya.. Betul.. Industri musik Indonesia bahwa.. Band.. Bubar.. Bubar.. Iya.. Jadi memang.. Kaget gue kaget banget sih.. Kaget sih.. Pengen nanya cuman kayaknya.. Hahaha.. Siapanya dulu.. Siapanya.. Maksudnya kan dari.. Momen itu tiba-tiba ada.. FNF Projects dan.. Se.. Ya gimana ya.. Backgroundnya.. Kenapa jadi gue lagi.. Kan tadi lagi nanya orang atau orang.. Iya.. Orang.. Jadi.. Oke.. Jadi.. Aku sama Corona itu kan.. Tadinya ada di sebuah management.. Hmm.. Hmm.. Sebuah group.. Sebuah group.. Iya.. Kenapa? Anda ketawa sayang? Enggak ada.. Seperti tau ya.. Seperti tau ya.. Seperti tau ya.. Seperti.. Ada di sebuah group.. Dan kita sudah selesai disana.. Dan kita.. Oh.. Eh.. Otomatis keluar.. Otomatis keluar.. So.. Agak ngajak ribut ya Pak ya.. Oh.. Pand.. Selan banget sih.. Lagi.. Lagi.. Selesai disana.. Dan kita juga.. Sekarang.. Merintis lagi.. Di.. Manajemennya.. Baru.. Barengan lagi.. Oh.. And then tiba-tiba.. Ada.. Penawarannya.. Penawaran.. Kayak.. Tiba-tiba aja gitu.. Ada kayak.. Project.. Ada FNF nih.. Ada FNF nih.. Malis.. Lagi nyari.. Dan kita.. Proses.. Kita kirim demo suara kita.. Gitu kan.. And then Bapak ini memilihnya.. Nah selanjutnya.. Biar.. Bapak ini yang menjelaskan.. Oh.. Berarti.. Bentar.. Gw botong dulu.. Berarti ini proses.. Ada proses audisi.. Audisi.. Audisi tertutup.. Berarti Aurel sama Rona nih.. Eh.. Dua kali audisi.. Bener.. 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 Iya sih.. Yang alhamdulillahnya dua-duanya lolos gak Pak? Wah.. Bagus.. Dua kali audisi.. Dua kali audisi.. Iya.. Bener.. Iya bener.. Iya bener juga sih.. Dua kali audisi ya.. Bener.. Nah mungkin udah diteritain nih.. Proses audisi tertutupnya ini.. Kayak gimana? Apakah.. Mengiringkan demo.. Kayak.. Band ngirimin demo ke label.. Atau kayak gimana? Iya kurang lebih begitu Kurang lebih begitu ya.. Jadi pada saat mau bikin single kelima, itu dari FNF itu sudah ngetepin ini. Ini vokalnya ini kayaknya cewek nih. Dari kemarin-kemarin kan featuringnya tuh laki-laki semua. Laki-laki dan cukup senior juga. Ada yang pertama itu sama vokalisnya Rumah Sakit, Arief. Terus lalu ada Ipang Lazuardi untuk single kedua. Terus yang single ketiga instrumental, single keempat itu sama Abdul dari Kofi Teori. Nah itu cowok semua kan. Nah ada satu lagu yang memang vokalisnya cewek nih. Liriknya perempuan banget. Akhirnya gue diskusi sama Mas Taufik, managernya FNF. Ini gimana ya, gue lagi nyari vokal nih. Dulu pernah gue rekam tahun 2010 nih lagu. Dengan vokalis yang sudah cukup bernama pada saat itu. Tapi masternya hilang. Rusak. Nah itu. Emang hokinya kita ya. Emang itu jadi rezeki kita. Itu, itu gimmick yang. Gimmick. Ibaratnya itu kejadian nyata yang bisa jadi gimmick banget. Iya. Kayak udah semangat master gue hilang. Iya. Gokil kan. Jadi waktu itu beneran udah, tapi master tau ya belum distribusi. Belum masuk ke master. Tapi kan proses rekamannya udah fix itu. Hmm. Terus rusak. Karena proyeknya sempat terhenti waktu itu. Rusak. Bentar, rusak tuh berarti menanggakan Mas Pepeng dari generasi yang cukup. Generasi yang cukup senior. Cukup senior. Oh iya iya. Soalnya emang, iya iya. Soalnya kan kalau sekarang kita apa? Di cloud semua kan? Corrupted files. Di cloud semua ada, iya iya. Iya. Wah, legit loh. Lanjut, lanjut. Kalau lu pake pita gitu ya. Waduh. 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 Eh pake pita itu keren loh. Iya. Keren banget loh. Keren sih. Vintage. Mahal loh pita itu. Tapi rusak ya pak? Hah? Tapi itu udah digital. Oh digital. Bukan pita. Kalau pita waktu jaman si band yang itu yang udah mulai. Oh. Itu udah di pita tuh. Itu, itu. Itu, itu. Dulu opinya rusak ya? Iya, itu. Yang ada powernya. Yang ada powernya. Iya. Iya. Yang ada. Oh iya. Iya, iya. Nah, gini. Sebelum ngobrol singlenya nih ya. Gue mau nanya karena Aurel dan Rona ini dari manajemen katanya. Dari manajemen yang sama. Dan Mas Pepe ini kan juga mungkin bagi yang belum tau. Cukup punya karya yang bisa dibilang nih signifikan di planah pop culture. Ya. Ya. Di komik terutama. Ya. Nah, ada kaitannya gak sih Mas? Ada kaitan dengan taste tersebut gak? Karena pop culture di Indonesia kan sebenarnya muaranya memang umumnya ya dua ya. Dari Amerika. Yang Marvel is gitu ya. Yang sama dari Jepang. Nah, karena ada yang dari Jepang. Maksudnya ada kaitannya gak sih dengan? Akhirnya tertariknya sama dua orang ini nih. Maksudnya kan audisi pasti kan banyak gitu ya. Banyak. Ada yang agak Sunda gitu misalnya. Atau ada yang tiba-tiba milihnya gitu. Iya. Waktu kalau ditanya kaitannya ada apa enggak gak ada sebetulnya. Oh gak ada ya. Sama sekali gak ada. Jadi untuk yang audisi vokal perempuan ini memang gue ngebuka untuk semua jenis warna suara gitu. Waktu yang masuk itu beneran matang. Maksudnya blind audition gak? Misalnya gak liat profilnya atau. Iya blind. Blind audition. Oh berarti suaranya ya? Betul memang suaranya. Masuk ke dalam lagunya atau enggak. Iya. Gitu. Nah. Ada beberapa warna vokal yang gue liat. Wah tipe-tipe. Ini kan yang single FM sekarang tuh yang paling ngerock sejauh ini. Tapi justru nyarinya vokal cewek nih. Gitu. Nah ternyata vokal cewek untuk rock itu di Indonesia masih sangat stereotype. Model-model yang seperti. Geng-geng Republik Cinta dan lain-lain itu. Itu sangat-sangat kental gitu. Nah gue gak butuh yang kayak gitu. Mestinya husky ya. Suaranya mestinya kayak serak dulu. Ya ada yang kayak gitu. Nah gue gak butuh yang seperti itu. Gue butuh model-model yang kayak. Baby mental. Jepang-Jepang terus ya? Iya. Gue gak sebut loh. Oh iya. Gue gak sebut. Gue nyebut. Tapi berarti beneran gak ada ya? Maksudnya dengan memang bener-bener based on suara. Betul. Caranya FNAF Project ini bakal ada single yang pake dance gak atau enggak? Pake dance. Gimana pak? Gak, 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 gak. Itu pertanyaannya gak ada maksudnya. Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Nah kita langsung ngobrol nih kalo gitu singlenya. Single jangan ganggu. Iya. Jangan ganggu. Jangan ganggu deh pokoknya nih. Iya. Kita gak ganggu. Itu jangan ganggu. Berarti memang ini judulnya juga waktu tahun 2010 itu ini. Iya. Oh berarti dia dulu udah jangan ganggu. Dia dulu. Iya. Berarti tidak ada perubahan sama sekali. Hanya proses perekaman ulang dengan suara yang baru. Atau ada menawati eh workshop ulang kayaknya lirik kayak ini gak relevan deh sekarang. Secara lirik lagu masih sama. Sama. Tapi secara sound beda. Pasti ada penyesuaian sama era sekarang lah. Sekarang kan kalo di rock tuh lagi senang gitar yang fast-fast gitu. Gak gitu. Gak seperti 10 tahun kebelakang yang mungkin masih ada yang kalo misalkan yang garage yang crunch. Atau yang rock atau metal lebih ke deep atau gimana gitu. Oke. Nah sekarang tuh udah gak seperti itu. Penyesuaiannya lebih ke sound gitar. Berarti definitely jendrenya rock? Berarti ya? Tidak. Campur sari. Lagi kesana. Sekarang lagi kesitu. Oke. Nah kalo ngomongin rilis musik rock terus udah gitu 10G kolaboratif. Sebenernya ada satu poin nih ya. Apa? Lumayan pandemi. Jadi sebenernya kan ini di masa yang sebenernya lumayan agak. Sweet. Gimana ya? Iya. Kita udah gak bahas lagi lah kayak topik-topik pusan kayak tahun lalu. Gimana mas di masa pandemi? Itu udah kan pertanyaan lebih ditanya mbak. Mungkin banyak ya. Banyak. Mungkin yang lebih dari kami mau tanya nih. Ini kan masa sulit ya. Masa sulit dimana kita nih gak mudah untuk bisa promo. Gak mudah untuk bisa ketemu langsung sama audiens. Dan peraturan yang masih mungkin berubah-berubah dari baik peraturan pemerintah bahupun daerah gitu. Iya. Nah. Plannya sendiri nih di lagu Jangan Ganggu ini. Itu apakah memang mau gerillianya di digital? Hmm. Atau ada rencana misalnya. Ini gak tau saya kebayang aja misalnya. Oh kita pengen tiba-tiba ada surprise gig. Hmm. Tiba-tiba menampil di MRT gitu misalnya. Tapi di Mika ditutup jadi yang ini misalnya. Atau tiba-tiba oh kita pengen di mana gitu. Kita pengen di Car Free Day atau apa gitu. Ada ya plan seperti itu. Iya. Ide-ide liar kayak gitu sih tetep ada. Bahkan udah sampai ada wacana untuk membuat gig terbatas. Itu cuma memang itu masih di safe aja. Karena kita beneran menyesuaikan si FNF ini. Harus menyesuaikan dulu dengan awareness terhadap orang-orang. Yang penting kalau dari gue ya. Sebagai project owner nya disini gue. Sekarang tahapnya adalah brand awareness dulu. Bagaimana caranya orang lekat sama nama FNF project dulu. Brand and friends ini. Gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan brand awareness tuh tahap-tahap. Bakar duit. Aku ngerti-ngerti ya. Gak gitu. Tapi itu menjadi hal yang esensial ya Mas. Maksudnya itu kan pertanyaan yang mungkin gak umum ya. Maksudnya ketika bicara brand awareness. Umumnya tuh orang berarti punya mindset umumnya ya. Ya udahlah gue spend. Mau ini balik. Mau ini enggak. Yang penting orang tahu dulu. Nah itu apakah ada di pemikirannya Mas. Pasti ada batasan lah. Sejauh mana gue bisa kuat untuk invest disini. Gitu. Kalau misalkan. Ya caranya macam-macam lah. Kalau misalkan udah gak. Misalkan udah sampai batasnya. Ya akan sangat lebih baik. Kalau misalkan bisa bekerja sama sama pihak-pihak lain kan. Oh. Kayak gitu. Hal-hal seperti itu sangat terbuka banget. Gitu. Ada yang pengen tanya aja nih Mas. Iya. Kan Mas Pepeng lebih dikenal Pepeng kan. Iya. Kenapa di grup ini tuh namanya Franky. Iya. Karena Pepeng and Friend. Iya. Iya. PNF. Kalau bisa aja bacanya PNF. Iya. PNF. Iya. Iya. Atau enggak. Pepeng. Friend. Aduh. Jadi Pep. Pep. Iya. Iya. Apakah tidak mau menggunakan nama yang. Maksudnya secara keyword Google. Sebetul. Gua sebetulnya secara nama panggung gitu. Itu udah pake nama Franky itu sejak album naif yang. Oh kesebutan. Wow. Editor. Wow. Cuma dipotong, potong, 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 potong. Iya. Enggak. Iya. Udah pake nama Franky itu sejak di album naif yang keempat. Itu tahun 2005. 2005. Nah. Saya masih teka ya Pak? Iya. Masih teka ya. Nah terus. Masih teka. Oh juga. Cuman. Pada akhirnya kan orang dalam sehari-hari kan udah panggilnya Pepeng kan. Ya udah itu jadi nama panggilan aja. Semua media juga menyebut. Betul. Ya itu balik lagi karena dari awal di album nulisnya Pepeng gitu. Itu kesalahan gua sih dulu. Oh. Gitu. Apa dulu waktu jaman kamu masih teka juga kali ya. Itu ada kuis jari-jari di televisi swasta. Itu hostnya namanya Pepeng Almarhum. Oh. Ya dulu sering banget itu salah orang dari media. Ya gila ya. Dari media-media. Kok gue tau ya. Kauan ya umum. Itu sudah tidak bisa digunakan. Gua habis Google. Gua habis Google. Gua habis Google. Gua habis Google. Gua habis YouTube. Gua udah tau bakal bahas ini. Gua udah tau bakal bahas ini. Ternayang ya. Itu ga ada di YouTube loh. Oh ga ada di YouTube. Oh iya iya. Youtube yang lain. Gakmat. Media-media sering banget salah nelfon. Mas Pepeng jari-jari. Waduh semenjak itu gua tau kalo anjrot gua salah nih. Hei. Tapi ada juga nama-nama Pepeng. Itu bukan drummer. Pepeng still 12. Eh. Tanpa G. Itu Pepeng. Oh Pepeng. 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 Ya. Pepeng. Ya. Banyak kan pake nama Pepeng kan. Hehehe. Oke. Nah. Gini. Frank and Friends. Oke. Jangan ganggu. Oke. Rilis bulan? Juni 2. Juni 2. 2 Juni gua aja. Iya. 2 Juni. Bener-bener masih fresh banget. Masih fresh banget. Rencana mau digemborin berapa lama nih mas? Iya. Kan biasa setiap seniman setiap merilis single pasti punya ibaratnya nafas nih. Iya. Kita ngomongin uang doang lah. Kita ngomongin energi dan memang plan. Sebelum merilis kolaborasi yang ke-6 pastinya. Hehehe. Itu rencana mau berapa lama nih? Gua sih tadinya pengennya sebetulnya baru rilis single lagi di akhir tahun. 2021 ya. Bulan November sebetulnya pengennya. Tapi pak manajer gua bilang kelamaan Pepeng gitu. Jadi mungkin ya di bulan Juli kali. Wih pendekan ya? Engga. Wih. Kaget gue. Langsung. Kaget gue. Happy Notation. Heee. 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 Langsung ini deh gue. Heee. Heee. Tapi beneran bulan Juli? Engga lah. Engga. Sama tahun ini ya? Tahun ini mungkin sekitar. Heee. Heee. Oktober, Agustus. Setelah. Oke. Berarti kalau memang Oktober. September atau Oktober merilis. Berarti dari bulan ini. Heee. Hingga Oktober akan fokus promo Jalan Gan Bu. Iya. Wow. Seharusnya. Wow. Oke. Semoga bisa dari kami The Musicgram semoga bisa diterima Semoga Dan yang terpenting sih kalau sekarang nih Semoga masuk playlist Amin Karena memang vibenya beda ya mas ya Aduh gue jadi ngomongin dulu lagi nih Gak kan vibe yang saya baca di buku Kalau dulu kan Apa Rak-rak di toko buku katanya Katanya di toko buku yang bagian depan Terus kayak Diundang ke TV gitu Kalau sekarang kan Masuk banner, masuk playlist Ini memang beda banget Mas Pepeng sendiri ini menyikapi Perubahan ini Udah Maksudnya apakah yaudahlah Emang begini kita mesti ini Atau masih punya ada beberapa Musisi kan yang Pokoknya gue masih percaya Sama beberapa nilai yang dulu Misalnya door to door Gimana Sejauh ini sih Dari gue pribadi sangat membuka Banyak banget opportunity lah Semua pintu yang kira-kira bisa diketok buat dimasukin Gue akan lakukan itu Mau pakai cara konvensional atau cara baru Cara baru mah bisa belajar hari lah Iya Bisa belajar Sebenernya genre Mas Pepeng sendiri kalau dalam bermusik itu apa sih Mas? Nah Kita kayaknya beragam nih, campur sehari Apalagi spesifik dengan hadirnya Aurel dan Rona di lagu ini nih Apakah mengubah, oh ternyata kayak gini seru juga ya Iya Sebetulnya gue besar di era New Wave 80-an sebetulnya Oh my god Nah bucara Gapapa lah sebutin aja gue lahir tahun 1976 kok Gapapa lah sebutin aja gue lahir tahun 1976 kok Gapapa lah sebutin aja gue lahir tahun 1976 kok Oke oke Era New Wave Lalu Itu pertama gue beneran suka dengerin musik gitu Lalu pas gue bermain musik maksudnya ngeband Itu gue di era trash metal mau kelibas sama grunge Lalu alternatif rock nah gue besar disitu tuh pada musiknya Jadi mungkin basic gue lebih ke alternatif rock lah ya Alternatif rock Gitu Alternatifnya Green Day gitu atau sebelumnya Hmm Green Day itu tahun berapa ya Green Day itu kalau gak salah 94 Sebelumnya sih Sebelumnya Sebelumnya 91, 92 gitu lah Oke Seattle Sound Pearl Jam Oh Pearl Jam Oke Temple of the Dog Kalau kalian mungkin pernah tau Oh ya Iya Garing-garing semua Keren dengerin deh Alice in Chains Oh keren gitu Tapi memang Memang Apa ya Ya memang Eranya beda ya masih Betul Kalau dulu kan memang Upaya untuk Apa sih dia mau bilang Pasti umur Enggak Enggak Udah Udah lebih ke seberapa hooknya itu gue cukup kaget sebetulnya dengan fenomena itu sebetulnya jadi itu proses pembelajaran gue di FNF sejak 2019 kemarin ngerilis single 1,2,3 itu semua kepentok di masalah seberapa viral lagu lu bahkan ini gue agak kecewa sebetulnya untuk masuk ke radio pun sekarang radio itu based on hit kalau dulu era 2000-an awal dan kebelakang itu radio adalah trendsetter bagaimana semua orang berlomba untuk untuk muterin lagu baru di radio nah sekarang itu radio muterin lagu yang udah ngetop itu esensinya menurut gue agak 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 gak masuk sih sebetulnya cuman ya cuman ya balik lagi kita gak bisa ngelawan zaman kan kita harus embrace itu kan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap terdengar makanya kenapa ada yang bilang radio itu sekarang hits player bukan hits maker kalau dulu radio itu hits maker ada yang memang lahir dari radio karena sekarang tapi mungkin mungkin saya juga sempat ngulik sih ya mungkin yang mempengaruhi itu juga karena rating radio yang turun pasti otomatis mereka harus survive dengan cara memutarkan yang enak-enak hits itu sangat dimengerti sih kok jadi berat ngomong Ronda kok jadi berat ngomong Ronda oke Aurel sama Ronda ya Aurel sama Ronda iya gimana kabar member heeey oke oke nih Aurel sama Ronda Aurel sama Ronda ada rencana bikin itu gak sih? bikin single berdua atau bikin single sendiri kita projeknya sendiri kata rencana ya maksudnya kalau ehh untuk project selanjutnya itu ada sudah ada prosesnya aku ehh atau Rona pun udah ada cuma untuk kali ini karena kita masih fokus di FNF project masih fokus di jangan ganggu ya kita abisin dulu disini satu-satu satu-satu salah satu ya nah betul nah kalo ngomongin itu berarti pengen tau juga nih biasa kan ada keterikatan yang terbentuk dari sebuah kolaborasi nah keterikatan itu apakah sifatnya menjadi satu manajemen atau ini sekarang nih mas Pepeng dan Rona dan Aurel nih sebenernya tiga individu yang masing-masing mandi itu gimana apakah ada kayak eh kita satu manajemen atau ini sekarang nih judulnya tiga-tiganya mandiri nih semua engga sih ya kalo misalnya diliat dari individu masing-masing kalo aku sama Rona itu kan satu agensi satu manajemen kalo mas Pepeng sendiri ya dari FNF Project jadi aku ya kolaborasi tapi bisa pas ya waktu audisi kok bisa pas ketemunya kok kalian satu agensi gitu nah kita kan di girip demo-nya bareng kan jadi dapet ide itu coba kak jadi pada saat audisi itu yang ada beberapa vokalis itu lalu dari manajemen FNF sendiri bilang eh gua ada temen yang punya manajemen baru nih artisnya dua orang lulusan dari idol di Indonesia gitu nah terus gua bilang oke juga tuh gua dengerin deh nah harusnya gua milih salah satu diantara keduanya gitu it takes two to tango ternyata bisa tiga tango men ternyata bisa bertiga iya ini mematahkan teori itu bener juga iya ternyata begitu gua dengerin vokalnya Rona sama vokalnya Aurel blend wah engga justru engga justru engga engga jadi ini kalo kalo kalian denger jangan ganggu itu itu ada tiga unsur yang yang saling bertabrakan sebetulnya bertabrakan secara dasar seperti air dan api air dan api iya hahaha seperti air dan api air air dan air boom hahaha bapak memancing keributan ya pak tidak tidak itu ya oke oke terus abis itu gua langsung mikir ini vokalnya Aurel yang soft seperti ini dicampur sama Rona yang lebih agresif gitu dengan musik yang agresif juga kayaknya akan menjadi sesuatu yang menarik aja gitu lalu barulah dari situ gua ngebuka referensi dari grup-grup 80an yang 80an atau 70an akhir gitu yang yang rock tapi vokalnya cewek gitu ada ada heart ada the runaways ada banyak lah gitu segala macem nah itu wah vokalnya ternyata bisa masuk gitu itu proses rekaman proses workshop cepat atau lama cepat atau lama cepat atau lama kehitungannya cepat terlalu lama ya kehitungnya cepat ya cepat ya dari bulan apa tuh mulai rekaman jangan ganggu sampai jadi rekaman itu yang kita di studio itu bulan apa ya bulan apa ya meh sebelum puasa bulan apa oh maret april 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 akhir kalau gak salah nah itu rekaman vokalnya yang beneran ya dari situ ditarik mundur itu paling cuman gak sampai sebulan lah 3 minggu lah maksimal 3 minggu dari pertama denger itu langsung rekaman vokal mereka oh workshopnya aja kita waktu itu remote ya iya workshopnya remote juga jimit oke kenalan kenalan nah ini last question last question wah tau tau udah last question gimana sih lu pintu neraka dibuka apa dibukanya itu didorong apa ditarik gimana apa ini itu pintu neraka dibukanya itu didorong apa ditarik itu itu berkait nah itu berkaitan dengan kepercayaan orang lu percayaannya mana dia percaya pake remote ternyata udah modern remote juga ternyata bisa geser atau bisa begini iya 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 nah itu iya tapi dia olidor olidor di olidor gue cuma penasaran kan pintu itu umumnya buka dan dorong dan tarik ya di buka dorong apa tarik ya kenapa lu nanya yang neraka kenapa gak surganya iya kebetulan kita belum meramas neraka ya ha gw ramas kayaknya gw udah cukup embrace bahwa neraka yaudahlah yaudahlah jadi pas dihitung dosa lu in iya neraka dimana di sebelah situ oke bercanda last question ok berarti iya boongan lah harapan dari mas Bepeng, rona, orel untuk mendengar cengan ganggu ini apa hmm Coba jari Rona dulu Harapannya pastinya kan ini kan single pertama kita, maksudnya aku dengan Aurel Sebagai bukan member itu, jadi harapannya adalah Membedakan image kita dulu dan sekarang Dulu gimana dulu? Dulu kan kawai Oh Harus tarak menang Gitu kan Gitu, dan apa ya Ya udah semoga di era yang pandemi kan susah ya musiknya Ya semoga kita bisa melawan itu semua Jadi single ini hits di kalangan awam gitu Oke Apalagi kan kita, followers kita berdua sama FNF pasti beda kan? Jadi memperluas market Wow, so disini Gimana deh? Hiroshiwa Nagasaki Tokyo Itu mah Itu namanya Ini benteng Takeshi bukan? Oke, oke Lalu berikutnya dari Aurel Aurel, baru menikah kemarin Gimana? Aurel yang beda 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 itu Beda Oh gawang suaminya itu baru beli bola lu? Iya Bola Lanjut Lanjut Iya, itu Aurel yang beda Nah, kesanakan aku sih semoga Sakinah mawada warna warna Aduh 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 Kalau aku ya untuk FNF Project ini, untuk lagu Jangan Ganggu Semoga kayak Iya hampir sama sih maksudnya Bisa nge-boom di kalangan musik Indonesia Bisa diterima di telinga Masyarakat Indonesia Terus juga Mungkin bakal ada proyek keren lagi selanjutnya ya pak ya? Bisa, bisa diatur Jadi ada trilogi Jangan ganggu Jangan ganggu Jangan ngantuk Jangan ngantuk Jangan Jangan trilogi Jangan 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 aja deh semuanya ya Ya gitu kurang lebih lah Dan mungkin juga kedepannya Sebenarnya ketika orang-orang dengar lagu ini dengan suara aku atau suara Rona Bisa jadi peluang baru untuk kedepannya Luar biasa Sokol Berarti terakhir dari Mas Pepe Harapannya kan tadi belum susah Gimana? Kalau ngomongin harapan sebetulnya gak beda jauh lah Semua orang Siapa sih yang gak pengen karyanya dikenal banyak, diapresiasi dan bisa sukses bikin cuan gitu siapa yang gak mau kan? Gitu Tidak terlalu banyak berharap Cuma lebih ke ini aja Lebih ke jalanin apa yang bisa dijalanin Kalau misalkan ada peluang ditangkep Kalau gak ada cari peluang lain gitu Intinya tetap berusaha Berusaha Berkarya Cuman ini nih ngomongin tentang pendengar tadi tuh Cukup pada saat singlenya sebelum keluar Itu gua agak lumayan ini nih Wah kira-kira sama fansnya Rona sama Aurel bisa diterima gak ya musik seperti ini gitu Terus Begitu udah ngeluarin teaser 1,2,3 Ternyata sambutannya positif itu cukup bikin lega sih Terus begitu keluar di tanggal 2 nya Ternyata so far pada suka semua Karena kan beda ya followersnya Rona tadi yang tadi Rona bilang ya Beda takutnya gimana ditransponnya Betul Ternyata positif Iya ternyata positif itu cukup bagus sekali sih Ini tanda-tanda mau ada trilogi maksudnya Masih loh Masih loh Masih loh Masih loh ada sequel 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 Trilogi fix Ya dari kami juga mengulangin tadi semoga lagu Jangan Ganggu ini bisa Diterima sesuai dengan marketing sekarang Terutama karena yang tadi kita udah bahas juga kita harus embrace apa yang sekarang ini ada Ya one of the biggest platform sekarang memang gak bisa kita pungkiri salah satunya tiktok Gue lagi belajar tuh Iya Dan tiktok pun kan sangat identik dengan menggunakan sound untuk video Iya 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 Jadi semoga juga semua strategi bisa inline bisa rame yang pake soundnya Iya Yang pasti gue butuh banyak masukan dari anak-anak muda seperti kalian ini kayaknya Iya Untuk mengenai platform-platform seperti itu Aura-aura juga kayak main tiktok deh Iya Newbie Iya Cuma saya bukan tipe yang joget pak Oh bukan Justru itu Jangan selalu joget harus bikin sound yang lain Oke Semoga FNF yang ini dan yang berikutnya juga bisa sukses Min Dan semoga karena ini juga Apa Sebenarnya saya melihat ada kemiripan ya Bahwa Mas Pepeng dan Rona Aurel ini sama-sama mau melepas dari Betul juga pada omong gitu sebenarnya Image yang sebelumnya Tapi mungkin upaya itu lebih kuat di Rona dan Aurel ya Tapi kalau Mas Pepeng kayak yaudah ini adalah masa baru gue aja iya gak sih mas Bisa dibilang kalau dari sisi gue begitu sih Gak yang sepengen banget, oh Juhan kaitin gue sama yang lama gitu kayak Iya biasa aja lah Orang emang gue bagian dari naif kok mau gak mau Iya Semoga bisa sukses Thank you Sekali lagi terima kasih Arigatuh gue saya Mesta sudah Sudah Mampir di Indomusikgram Di channel Indomusikgram dan di segmen Indomusiktalk Gue Christian Bung Gue Alfie Romi Dan Saya Aurel Pepeng Rona Sampai tidur diri Ia Thang kyu nitrogen Tunggu 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 Tungg Tunggu Tunggu Terima kasih.